Intro Awalnya saya menemukan larva atau maggot BSF ini ketika akan memindahkan bahan kompos yang ada di bawah kandang ayam ke komposter satunya Setelah saya periksa lebih lanjut, ternyata maggot BSFnya ada cukup banyak Dari sinilah saya mulai terpikirkan untuk mendatangkan lalat BSF lainnya agar maggot atau lavanya semakin banyak Magot ini bisa dijadikan sebagai pakan alternatif unggas, ikan, dan hewan pemakan serangga lainnya karena mempunyai kandungan protein sekitar 43% Mari kita bahas dulu mengenai lalat BSF ini atau kepanjangannya Black Soldier Fly yang artinya lalat tentara hitam Bagi yang belum tahu tentang lalat BSF ini, ketika mendengar nama lalat pasti yang terlintas di benaknya adalah pembawa kuman atau penyakit Faktanya, lalat BSF sangat berbeda dengan lalat yang sering kita lihat lalat hijau sama lalat rumah Lalat hijau dan lalat rumah saat hinggap di makanannya, mereka akan mengeluarkan air liur atau cairan untuk memecahkan makanannya menjadi cairan sehingga bisa dimakan oleh lalat tersebut Nah, cairan itulah yang menjadi kontaminasi karena di dalam cairan tersebut terdapat kuman dan bakteri Selain itu, lalat betina juga makan sambil bertelur Namun berbanding terbalik dengan lalat BSF Selama masa hidupnya yang singkat, lalat BSF tidak makan Lalat BSF mendatangi tempat yang tersedia makanannya hanya untuk bertelur Karena setelah kawin, lalat BSF jantan akan mati dan BSF betina juga akan mati setelah bertelur Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa lalat BSF tidak mengkontaminasi atau membawa kuman dan bakteri Dari bentuk fisiknya juga berbeda Lalat BSF lebih panjang dan lebih mirip seperti lebah Tidak heran jika di beberapa tempat sudah melakukan budidaya makut BSF untuk konsumsi karena kandungannya yang tinggi akan protein Fakta berikutnya, lalat BSF hidupnya menyendiri Tidak seperti lalat rumah atau lalat hijau yang bergerombol Lalu semasa hidupnya, lalat BSF hanya akan terbang menuju ke tempat yang tersedia makanannya Yaitu bahan organik yang mulai membusuk Yang tujuannya untuk meletakkan telurnya Agar ketika nanti telurnya menetas sudah tersedia makanan untuk larva tersebut Hal itulah yang membuat lalat BSF ini terkesan seperti tidak ada Yang padahal ada di sekitar kita Sekali lagi, karena lalat BSF itu hanya terbang menuju ke tempat yang banyak tersedia makanannya Jadi kuncinya adalah Dengan menyediakan tempat yang banyak tersedia makanannya Maka lalat BSF pasti akan datang Kebetulan di tempat ini sudah saya cari-cari Tapi larva makutnya sudah tinggal sedikit Hal itu karena lalat BSF bertelur di tempat lain Jadi perlu saya pancing agar lalat BSF bertelur di sini Cara ini sama persis ketika pertama kali saya mencoba untuk mendatangkan lalat BSF Pertama, menyiapkan media Di bagian dasar saya lapisi dengan tanah Karena tanah ini nantinya juga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi larva atau makut BSF Kedua, menyiapkan makanannya Kalau di tempat kalian belum pernah terlihat lalat BSF Saya sarankan gunakan buah Apalagi yang kalau membusu ada aroma harumnya Seperti pisang, pepaya, nanas Di langkah ini usahakan harus ada Yang penting buah-buahan Karena aroma busu dari buah-buahan tersebut lebih cepat mengundang datangnya lalat BSF Letakkan buahnya di atas media tanah Setelah itu tutupi dengan daun kering Yang fungsinya sebagai tempat bagi lalat BSF bertina untuk meletakkan telurnya Dan tinggal menunggu sampai lalat BSF datang Nah, sudah ada satu lalat BSF yang sedang memantau lokasi Karena di tempat saya memang sudah ada lalat BSFnya Lalu setiap harinya sambil kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian Untuk mengetahui ada tidaknya lalat BSF yang sudah datang Satu lalat BSF bertina bisa bertelur 500-900 butir Dan akan menetas 4 hari kemudian Seminggu sekali kalian periksa medianya Jika belum ada larva kecil-kecil, tambahkan lagi buah-buahannya Hal itu karena di tempat kalian memang belum ada lalat BSF Tapi jangan khawatir karena intrapenciuman lalat BSF sangat peka Mampu mencium keberadaan makanannya sampai jarak 2 km Ketiga, memberi makan magot atau larva BSF Magot sama halnya seperti belatung lainnya Mereka akan memakan bahan organik yang sudah membusuk Seperti sayuran, buah, kotoran hewan, dan bahkan bangkai hewan sekalipun Kotoran hewan yang dimakan oleh magot akan membuat bau dari kotoran tersebut menjadi hilang Contohnya seperti kandang ayam saya ini Tidak ada bau yang menyengat di hidung Selama masa hidupnya, magot hanya makan dan makan Jadi semakin banyak dan semakin sering makanan yang kalian berikan Magot akan semakin cepat besar Keempat, memanen magot Dua sampai tiga minggu kemudian atau jika ukuran magot sudah besar akan saya ambil Untuk dijadikan pakan tambahan yang tinggi protein bagi ayam saya Cara saya memanennya masih manual Yaitu tanahnya saya keruk Letakkan ke wadah Dan saya ambil magot yang ukurannya sudah cukup besar Setelah itu saya bilas dengan air Lalu saya berikan ke ayam Kemudian setelah memanen Selalu tambahkan lagi makanannya untuk magot yang masih kecil Lalu saya tutupi dengan tanah untuk mengurangi datangnya serangga lain Setiap harinya sebanyak ini magot BSF yang saya ambil Itu pun tidak semuanya ya Karena hanya saya ambil secukupnya Kemudian untuk magot yang mulai menghitam Seperti ini Atau prepupa Saya kembalikan lagi Agar menjadi pupa Lalu menjadi lalat BSF dewasa Dan bertelur kembali Nah ini kulit atau kepompong bekas magot yang sudah bermetamorfosis Dan itu artinya sudah ada magot yang menjadi lalat BSF dewasa Lalat BSF termasuk metamorfosis sempurna Karena melewati 4 fase Yaitu telur, larva, pupa, dan BSF dewasa Dan ini kebetulan ada magot yang baru saja menjadi lalat BSF dewasa Jadi saya tidak memeliharanya di dalam sangkar Dari alam Kembali lagi kepada alam Misalkan di rumah kalian tidak ada kandang ayam Atau kandang ayam kalian tidak seperti ini Tinggal carikan tempat lain untuk media mendatangkan lalat BSF Sekaligus pembesaran magotnya Jadi tidak harus dibawa kandang ayam Hanya saja saya memanfaatkan bagian bawah kandang ayam Supaya nanti tidak perlu memindahkan kotoran ayamnya Kemudian untuk tingginya ini memang kurang ya Karena di awal memang tidak ada rencana untuk budidaya magot BSF Tapi karena ternyata ada ya saya lanjutkan Kedepannya nanti tingginya akan saya tambahkan lagi dengan 2 batako Semoga bermanfaat Bagikan ke temanmu yang ingin budidaya magot BSF Dan bagikan juga pendapat kalian di komentar Like kalau suka Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih